Halo semuanya, sawadikrab. Salah satu hal yang cukup mencengangkan hari ini adalah pada saat orang tua berkira di Joshua, terutama adalah Ibu Rosti Simanjuntak ya, yang begitu luar biasa ya. Kadang itu gitu, kalau orang tuh sudah sedih banget, terlalu disakiti banget, kadang itu bisa membuka super power-nya. Kekuatan Ibu Rosti Simanjuntak luar biasa, setiap kata-kata yang diucapkan, ekspresinya, itu penuh dengan makna. Makanya, tidak heran, banyak orang menangis pada saat Rosti Simanjuntak, memaparkan, memberikan penjelasan ke Yang Mulia Hakim, termasuk juga untuk Kuatma'ruf. Kuatma'ruf juga terlihat menangis dan juga selalu menunduk, selalu sedih di ruang persidangan. Salah satu pernyataan, ataupun juga pertanyaan, yang diajukan oleh Rosti Simanjuntak ke Kuatma'ruf hari ini adalah, Kamu itu, ada apa sebenarnya dengan Putri Candrawati? Kamu bisa mengatur-mengatur di rumah itu dengan luar biasa, tanpa bermaksud merendahkan profesi ART, ataupun juga supir atau driver, tetapi memang tidak masuk akal. Kuatma'ruf dengan posisi itu, bisa mengatur-ngatur anggota BRIMOB, anggota kepolisian, apakah ini hanya karena sekedar dia lebih senior aja di sana? Karena kan memang Kuatma'ruf sudah lama ya ikut dengan Ferdi Sambo, walaupun sempat 2 tahun itu off ya, 2 tahun itu off karena COVID, kemudian tugas pertama kali menurut Susi adalah, ya saat itu dia menyusul Putri Candrawati ke Magelang. Kenapa menyusul? Karena memang diketahui keberangkatan pertama kali, di tanggal 2 Juli tersebut adalah, pertama kali rombongannya adalah Putri Candrawati, Susi, kemudian Barade Eliezer, kemudian Brigadi Joshua adalah yang pertama. Tetapi kita ketahui pada saat pulang, di tanggal 8 Juli 2022, bertambah satu mobil lagi, termasuk ada Kuatma'ruf di sana. Apakah hanya karena sekedar senioritas? Menurut aku sih tidak. Apakah ada sesuatu hal antara Kuatma'ruf dengan juga Putri Candrawati? Apalagi ada keterangan dari Barade'e di ruang persidangan yang mengatakan, tidak benar keterangan versi Kuatma'ruf dan juga Susi bahwa, si Barade'e mengatakan, jangan begitulah bang, konteksnya adalah Brigadi Joshua katanya mengangkat Putri Candrawati di ruang tamu. Padahal, Barade Eliezer mengatakan, belum diangkat. Bahkan pada saat mau diangkat itu pun, Brigadi Joshua manggil saya, bilang, bantuin dong diangkat ibu, tetapi Putri Candrawati melambaikan tangan, tidak usah. Akhirnya tidak diangkat. Tetapi kan cerita diputar balikan, cerita menurut mereka, yang terbaru, yang diubah di ruang persidangan, di BAP sudah dibatalkan, di ruang persidangan adalah yang terbaru, ini menurut Susi ya bahwa, belum diangkat, tetapi dihalangi oleh Kuatma'ruf. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah jangan-jangan ini adalah, ada hubungan spesial antara Putri Candrawati dengan Kuatma'ruf? Apakah itu mengarah ke sana? Kita simak dulu adalah keterangan dari Putri Candrawati di sini, di ruang persidangan, tentang statement dari Reza, adik Brigadir Joshua. Karena memang juga ada potensi, tidak bisa kita pungkiri, antara hubungan terlarang dengan Kuatma'ruf, ataupun juga dengan Brigadir Joshua. Saya tidak pernah berikan nomor HP ke Reza, yang minta adalah Joshua, karena ia mau Reza pindah ke Polde Jambi. Tetapi, ini kok tidak sesuai dengan keterangan Reza, bahwa yang memberikan langsung adalah Putri Candrawati. Oke. Tentang hadiah di 1 Juli 2022, yang diberikan hadiah tersebut adalah tanda kasih, untuk beberapa orang. Ada uang 5 juta, plus juga ada tas branded di situ, tanda kasih menurut Putri Candrawati. Dikatakan juga, membantah Putri bahwa, saya tidak pernah mengajak Reza makan di lantai 2. Tapi, Joshua bilang, ada adiknya di bawah, belum makan. Kemudian, Hakim membalasnya. Kita tidak pernah membahas mengenai, Reza sudah naik ke rumah ibu Putri Candrawati, tepatnya adalah di lantai 2 tersebut. Kita tidak pernah membahas itu. Kemudian, Putri Candrawati menyelam, mengatakan begini, itu memang kan Reza pernah mengatakan, tadi yang mulia, saya mengajak dia untuk makan di atas. Kemudian, ditanya dengan Reza langsung, Reza mengatakan, iya, memang benar, itu konteksnya adalah di tahun baru, pergantian 2021 ke 2022. Om Rifan, salah satu orang yang bekerja di situ, memanggil Reza saat itu bahwa, bilang, Reza, kau dipanggil ibu, diajak makan di atas, saat tahun baru. Itu adalah konteksnya. Ya, yang mengajak adalah Putri Candrawati. Gak mungkin dong, Rifan punya kewenangan, aku tidak tahu apakah posisi dia ini sebagai ART atau Ajudan, tapi menurut aku, Rifan ini, feelingku adalah ART-nya, salah satu di situ, mengajak dia untuk main. Ataupun bahkan Ajudan, tidak mungkin. Ajudan ataupun ART, punya kewenangan untuk, memberikan kesempatan Reza, orang luar, untuk makan bareng dengan Putri Candrawati, atau makan yang gak bareng, atau langsung menuju ke area pribadinya, dia tidak punya kewenangan seperti itu. Aku yakin Putri Candrawati adalah yang memang meminta seorang Rifan untuk memanggil Reza untuk makan di situ. Reza pernah jatuh di kamar mandi dan pingsan, dan Joshua datang dan minta bantuan uang 10 juta untuk cek. Hakim mengatakan, kita tidak bisa membahas itu, karena yang mengetahui peristewa itu adalah Almarhum dan juga Putri Candrawati. Tetapi dari yang bagian pertama ini yang berusaha ingin disampaikan oleh Putri Candrawati, adalah Joshua itu sering sekali meminta bantuan ke Putri Candrawati. Pertama, minta bantuan dipindahkan adiknya ke Paul Dejambi. Kedua, minta bantuan uang 10 juta, karena Reza pernah jatuh di kamar mandi dan pingsan butuh uang untuk melakukan cek. Ini juga bertolak belakang dengan keterangan Damson sebenarnya, keterangan satpamnya Putri Candrawati dan juga Verdi Sambo. Katanya, Brigadi Joshua itu sering ke klub malam, buka table, 2 juta, 11 juta. Kalau dia punya uang, kenapa hanya 10 juta saja harus minta bantuan ke Putri Candrawati? Jadi itu sudah agak sangat confirm, apa yang dikatakan Damson itu tidak benar. Bahkan, pernyataan dari Damson tersebut pun juga tersirat ya, di kuasa hukum juga menanyakan hal seperti itu. Misalnya adalah salah satunya keterangan Damson kan mengatakan bahwa ada perempuan lain di Jakarta. Kuasa hukum juga menanyakan bahwa apakah ada hubungan Brigadi Joshua dengan perempuan lain? Ditanyakan ke Reza, apakah Reza kenal dengan namanya siapa? Vita? Ataupun juga dengan nama-nama lain, perempuan lain? Itu juga kayaknya mereka seliniar gitu, searah. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk pembuktian bahwa dia sudah berubah. Dia sangat tinggi sekali melakukan pelecehan possibility-nya di magelang tersebut. Aku bahas di video sebelumnya kalian tonton itu, karena untuk tujuan ke arah situ ya. Kemudian, saya tidak pernah diberitahu pemakaian motor oleh Reza, keterangan dari Putri Candrawati. Hakim pun juga sama mengatakan, kita tidak bisa bahas itu karena mengetahui hanya almarhum dengan Anda. Oke, tidak pernah beritahu pemakaian motor oleh Reza. Aku menangkapnya bahwa Putri Candrawati punya motor inventaris di rumah mungkin, dan Reza, motor yang dipakai itu adalah miliknya Putri Candrawati. Tetapi begini, kalau seandainya asumsi kuning adalah benar, interpretasi kuning adalah benar, berarti ya nggak mungkin lah seorang Putri Candrawati, kalau memang dia sudah tahu motornya dipakai, pasti juga bisa ditanya sama Brigadi Joshua, itu motornya kemana? Kok dipakai sama adikmu terus ya? Dibalikin dong dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat masuk akal dan sangat mungkin sekali dilakukan. Nah, dari poin-poin ini sebenarnya, yang berusaha disampaikan oleh Putri Candrawati, memang sebenarnya adalah tolakan-tolakan bantahan-bantahan tentang kedekatan yang selama ini kita tangkap dari Reza yang begitu diperhatikan. Karena kan, kita menangkapnya Reza ini, kalau dari kuasa hukumnya Brigadi Joshua, mengatakan biasanya kalau perempuan itu naksir dengan seseorang yang dibaik-baikin itu nggak cuma orang yang ditaksirnya, tapi juga anggota keluarganya. Ini adalah mengarah ke sana. Tetapi, dengan statement PC ini, semuanya ingin dibantah ke situ, teman-teman. Tetapi kalau dengan Kuat Maruf, kenapa Kuat Maruf ini begitu sangat powerful sekali di rumah tersebut? Apa hubungannya? Aku menangkap pada saat Rosti Siman Juntak bertanya ke Kuat Maruf di persidangan. Sepertinya Rosti Siman Juntak itu mencurigai bahwa ada hubungan spesial antara Putri Candrawati dengan Kuat Maruf. Apakah ini menjadi salah satu alasan? Brigadi Joshua itu divitna dan juga dihabisi, karena mungkin Almarhum atau Mendiang mengetahui ada hubungan terlarang tersebut, makanya diputar balikan fakta. Makanya juga Hakim pada saat tanya ke Susi kan ya, tentang kok Kuat Maruf ini begitu hebat sekali ya? Ada salah satu statement yang intinya Hakim mengatakan ke Susi, Kuat Maruf ini begitu hebat sekali ya? Kamu begitu nurut ya? Semua orang perintahnya dari Kuat Maruf di sana, hebat sekali. Katanya gitu, Hakim mengatakan seperti itu. Ini juga make sense, teman-teman. Tetapi, sekali lagi ya, bahwa ada dua possibility yang memang sekarang ini sedang cukup tinggi, kalau untuk pelecehan ini kayaknya agak kecil sekali possibility ke sana. Tetapi yang kedua dan ketiga tentang perselingkuhan, ya ini perselingkuhan bisa aja ke Kuat Maruf ataupun juga ke Brigadir Joshua. Ini adalah dua hal yang sangat tinggi sekali kemungkinan, karena kalau seandainya memang terjadi perselingkuhan dengan Brigadir Joshua, harusnya Brigadir Joshua itu punya power yang luar biasa, bukan Kuat Maruf yang punya power luar biasa. Tetapi kan, yang punya power luar biasa justru Kuat Maruf kan ya? Terus juga kita ketahui Putri Chandrawati terlibat dalam peristiwa pembunuhan berencana ini. Jadi, ada banyak teka-teki yang memang belum terpecahkan, dan ini juga berhubungan dengan motif. Motifnya adalah penting bagi kasus ini, karena bisa membatalkan kalau memang motifnya itu benar, tentang peristiwa yang di Magelang tersebut, akan bisa membatalkan salah satu syarat tentang pembunuhan berencana itu apa. Itu sudah aku bahas lebih detail di video sebelum ini, teman-teman. Oke, menurut kalian apa yang berusaha ditutupi oleh Kuat Maruf? Karena pada saat aku melihat persidangan ini, mendengarkan ungkapan kesedihan dari Rosti Siman Juntak, Kuat Maruf sepertinya sudah mulai mau terbuka. Aku tuh yakin sekali, Kuat Maruf tidak sekuat yang kita fikirkan selama ini. Berbeda dengan Putri Chandrawati dengan Ferdi Sambo. Pada saat mereka memaparkan ucapan maafnya yang dibaca tersebut, itu mereka tetap ke kata-katanya berbicara maaf, tetapi ekspresi badan, tubuh, tidak berkata seperti itu. Oke, dan yang aku amati juga dalam persidangan pada saat orang tua berkiru Joshua hadir, ada Reza ya, Reza itu memegangi tangannya ibu Rosti, dan kita semua pasti terharu ya. Banyak aku baca komentar yang, kita terharu banget ini, luar biasa ya, keluarga ini, bla bla bla. Ya betul sih, karena memang dengan keromantisan yang mereka milik itu adalah sebuah cermin hubungan yang sangat baik, walaupun mereka termasuk dalam kategori keluarga menengah ke bawah kan ya, tidak bergelimang harta. Tetapi dengan komunikasi yang segitu intensnya antara satu anggota keluarga, walaupun Brigadi Joshua sudah hampir 30 tahun, Reza pun juga tidak jauh berbeda, tetapi mereka punya hubungan batin yang kuat, komunikasi yang baik, itu sih sudah simbol bahwa keluarganya adalah keluarga baik gitu. Masa sih seorang anak yang berasal dari keluarga baik-baik, bisa melakukan perilaku seperti itu yang dituduhkan di magelang, walaupun memang bukan jaminan, tetapi possibility-nya adalah sangat tinggi. Ya, aku juga agak, awalnya agak sebel ya, pada saat ada beberapa orang bilang, orang dari broken home atau dari kondisi tertentu itu pasti akan menjadi orang yang nggak benar. Ya nggak juga seperti itu, tetapi ternyata setelah aku cek memang banyak ya, orang-orang kriminal itu adalah berasa punya masa lalunya itu yang berat. Makanya ini buat orang tua yang ekonominya nggak baik, jangan jadikan alasan ekonomi nggak baik itu untuk melakukan hal-hal negatif ke anak-anak kalian. Misalnya digebukin, dicacimaki, kalau ngegebukin cuma nempeleng atau cubit, it's fine lah. Tapi kalau ngegebukin sampai berdarah-darah, ditonton semua orang, itu luka di tubuh itu cepat sembuhnya, tetapi di batin itu lama sekali. Nah aku juga curiga, apakah Ferdi Sambu ini punya peristiwa yang berhubungan dengan psikologi yang seperti itu, makanya pada saat dia sukses, bertindaknya seperti ini. Itu sangat mungkin sekali teman-teman, karena kalau kita ngomong data dan juga sains, ternyata itu sangat berhubungan sekali. Makanya ada orang bilang, kalau nikah itu cari bebet, bibit, dan bobotnya. Ya, karena kondisi kecil seseorang itu bisa mempengaruhi perilakunya di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe, terus juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasas Mara. Aku juga sering live di sana untuk ngebahas mengenai persidangan kasus Brigadir Joshua ini. Kau pun kerap semuanya. Bye-bye.